Sebagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Timur, pemerintah provinsi saat ini tengah berupaya membangun program yang dapat menuntaskan kemiskinan yang ada di Kaltim. Salah satu program unggulan yang saat ini tengah dijalankan yakni program Si Cepat Sakti, yakni Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Kolaborasi Lintas Sektoral Kalimantan Timur. Melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim, dirinya membeberkan program ini berupa pembangunan rumah layak, serta pemberian modal usaha dan beasiswa untuk masyarakat miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Irhamsah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Seda Provinsi Kaltim. Kami coba memperkenalkan satu program Si Cepat Sakti, fasilitasi percepatan penanganan kemiskinan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Kalimantan Timur. Di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana kita ketahui sejak akhir 2023, tingkat kemiskinan kita ada di 6,11 persen, walaupun itu di bawah dari angka kemiskinan nasional, 9, sekian persen. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur coba berusaha untuk selalu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur ini melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Rumah Layak Huni. Rumah Layak Huni yang kita gagas ini melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan kita coba salurkan untuk membangun Rumah Layak Huni. Sebagai dasar kegiatan kita adalah Pergub nomor 27 tahun 2021 tentang pelaksanaan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan minah lingkungan kita. Nah, kita meng-hire teman-teman perusahaan-perusahaan besar yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dari sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan, perbankan, migas, bahkan dari sektor konstruksi. Untuk bersama-sama kita melakukan satu kegiatan, satu program untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian kita juga berusaha memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang notabene akan kita harapkan mereka bisa keluar dari angka kemiskinan dan mempunyai kemandirian ekonomi. Nah, Alhamdulillah sejak 2021 berdasarkan pergub nomor 27 tahun 2021 kemudian kita mulai bergerak di tahun 2022 sudah terbangun hampir 321 unit rumah layak huni di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan yang membangun adalah TNI jadi kita juga melakukan MOU dengan TNI dalam hal ini Bapak Gubernur dan Pangdam pada tahun 2021 kemudian badan pengelola rumah layak huninya juga kita bentuk berdasarkan SK Gubernur tahun 2021 jadi rumah layak huni dibangun oleh pihak TNI pendanaannya dari pihak swasta dalam hal ini dana CSR yang disalurkan kemudian keberadaan pemerintah kehadiran pemerintah dalam bantuan modal usaha kemudian bantuan kepada beasiswa masyarakat-masyarakat miskin inilah bentuk pentahelik dari kita untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur kenapa saya bilang pentahelik? sebab hadirnya pihak swasta hadirnya pemerintah daerah hadirnya pihak vertikal dalam hal ini Pangdam Nam Mula Warman bersama-sama kita melakukan kegiatan melakukan sebuah program untuk menurunkan angka kemiskinan dan inilah kolaborasi yang kita bentuk inilah kolaborasi yang kita coba ciptakan bagaimana semua sektor bisa berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Insya Allah 2024 ini kegiatan ini terus berkelanjutan dan kami juga sudah berkoordinasi sudah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang besar untuk bisa menyalurkan dana CSR-nya nah kita membangun bukan stimulan tapi kita membangun rumah utuh dengan syarat-syarat bahwa paling tidak mereka mempunyai surat-surat kepemilikan yang sah baik itu sertifikat maupun apa namanya surat-surat yang memang dinyatakan oleh pemerintah setempat bahwa itu adalah kepemilikan yang kedua mereka belum pernah mendapatkan bantuan serupa paling tidak 10 tahun yang lalu nah kemudian syarat ketentuan yang lain adalah jika ini mereka terverifikasi untuk bisa kita bangunkan rumahnya maka mereka tidak boleh menjual, belikan, atau memindah tangankan rumah yang akan kita bangunkan ini kemudian konstruksi bangunannya itu ada dua jenis jadi jenis kayu itu dengan tipe konstruksi kayu tipe 4-6 tipe 4-5 maaf kemudian yang tipe beton itu ada tipe 3-6 nah ini tergantung dari pemilik rumah menginginkan konstruksinya seperti apa dan saat ini kembali saya sampaikan bahwa 10 kabupaten kota sudah kita bangunkan sampai ke kabupaten Mahulu kabupaten yang mungkin yang masih sulit untuk kita jangkau kita sudah bisa membangunkan 8 unit rumah layak huni di Kabupaten Kutai Barat nah besar harapan kami bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur kemudian bagaimana kita bisa mengkolaborasikan semua sektor harus bertanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur ini sebagian juga kita coba berikan pelatihan kemudian kita berikan modal usaha untuk peningkatan ekonomi mereka untuk tambahan penghasilan mereka bahkan nanti kita juga akan memprogramkan anak-anak mereka yang memang harus kita biayai dengan biasiswa, baik itu tuntas maupun stimulan, mahasiswa maupun siswa kita akan coba bantu mereka, sehingga betul-betul tuntas dalam hal penanganan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, mungkin itu yang bisa Rijal Mustafa, Jasmine Jafar Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur